Masyarakat dan pengelola pom bensin di Jakarta masih keberatan dengan wacana pemerintah untuk menghapus produk bahan bakar jenis Pertalite dan Premium. Penghapusan bahan bakar Pertalite dan Premium dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat, khususnya pedagang yang menggunakan kendaraan bermotor. Banyak masyarakat yang masih membutuhkan Pertalite maupun bahan bakar bersubsidi, terutama bagi warga yang mencari nafkah menggunakan angkutan umum setiap harinya. Ya, sangat berat sekali, terutama ya penumpang lagi begini. Kedua, pastinya ongkos kan pasti naik dong. Nah, itu juga belum tentu mau penumpangnya juga. Keberatan juga disampaikan oleh pengelola pom bensin. Harga bahan bakar jenis Pertalite yang masih dirasa tinggi bagi masyarakat kurang mampu akan menyulitkan masyarakat untuk beralih. Ya, rada keberatan ya, tapi pemerintah udah ngasih aturan seperti itu, kita ngikut aja. Kasian rakyat kecil lah, Pertalite kan masih banyak dikonsumsi sama hak orang-orang kecil menengah lah. Meski nantinya wacana penghapusan BBM Pertalite oleh pemerintah tetap dilakukan, pengelola SPBU mau tidak mau akan mengikuti aturan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia